musik jumpa lagi sama gue di WGNB oke kawan-kawan makasih 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 Assalamualaikum kawan-kawan gue lagi ada di Cibitung ya dulu dulu tempat ini sangatlah ramai dengan ikan cupangnya sangat ramai dan gue juga pernah kemari dengan kawan-kawan gue kawan-kawan gue dulu yang sekarang entah kemana itu ya kesini rame-rame ngeliput dengan bahagia dengan suka dan gembira tertawa-tawa disini ya disini nih nah tertawa disini dari Nwesanana disini nah ini dulu adalah salah satu seller ikan cupang dan juga breeder ya dia beternak ikan cupang juga gitu dan farmnya tuh gak jauh dari sini disini tempat galerinya dan farmnya gak jauh dari sini lumayan kolamnya banyak lebih berat nah sekarang kan gak ada kabarnya tuh gak ada kabarnya nah gue mencoba main lagi kemari ya mencoba main kemari apakah dia masih bermain ikan cupang atau tidak dan ternyata ya dia masih bermain tapi tidak sebanyak dulu nah sekarang ini dia lagi banyak ikan cupang jenis HM kenapa? makanya kita akan kita tanya kenapa main ikan kayak gini ya kayak gini sudut sekali buat apa namanya ngerawatnya tuh harus bener-bener nah sudah masuk aja langsung nah tuh halo semuanya halo semuanya halo semuanya halo semuanya halo semuanya apa kabar ini kosong ya kosong ya kosong 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 nah jadi kita bicara nih ini dulu disini tempat rame ya disini rame sama teman-teman gue juga rame ya ya teman-teman gue pada hilang dulu sesulat sama teman gue juga hilang itu nah bukan kita bicara flashback ya cibitung betegalerie b46 45 45 45 itu kalau orang hilang ya sekarang bikin lagi baru Cibitung betegalerie 45 juga tapi kita aktif sekarang di Facebook B pakai akun raturan Ikan Najwa Cakra Buana bisa disambut namanya ya nama-anak ya Oh pakai akun itu terus jual ikan itu jual ikan ikan-ikan apa yang dijual HMB biasanya HMB HMB emang kalau HMB ini lumayan ya penjualannya HMB lumayan Alhamdulillah lah jadi kalau di HMB itu kalau di HMB itu Om Derry jualnya di Facebook itu ke orang luar itu ke luar ke mana aja tuh biasanya kalau yang rutin tuh ke Denmark ke Kanada sama ke Jerman itu udah rutin itu yang dimasukkan rutin itu berapa hari sekali pokoknya setiap bulan kita ada pengiriman oh gitu dia minta gitu ya harganya lumayan satunya berapa satunya variasi sih ya tergantung dari kualitas ikannya kan kadang-kadang harga harganya dari 30 USD sampai 100 USD lah kalau 30 berarti berapa tuh 30 sekitar 4 setengah hampir gobel satunya tuh lumayan ya sih lumayan nih paling rendah nah kalau bicara dulu nih kalau bicara dulu habis-habis acara dulu kan lagi anak-anaknya gitu ya terus tiba-tiba cupangnya di Indonesia langsung gitu ya itu Om Derry kemana gitu kemarin sempat ini aja be apa main ayam main ayam ayam jago ayam jago nah terus ikannya udah dulu gitu ikan tetap masih itu tapi memang kita belum ada kerjasama sekarang kita ada kerjasama di bulan Oktober sih tapi kalau sekarang ini Om Derry cari risikinya dimana sekarang sekarang ngumpet di ikan lagi balik lagi di ikan itu lagi ah dan sudah punya pelanggan udah punya dari luar negeri Iya ya kawan-kawan dari tadi udah melihat video-video ikannya seperti itu kawan-kawan ya buat kawan-kawan yang senang-sama ikan-ikannya kayak gitu kalau bisa hubungian Derry nih itu nama ikannya yang sekarang itu lengkapnya ada ada skor-kawan-kawan sama kayak yang dulu Cibitung Beta Galeri 45 kok bisa ya bikin bisa gitu bisa gue iya kok nggak bisa bikin kayak gudung lagi gitu nggak tahu udah saya bisa tapi memang colornya habis sudah sekarang saya sibuk di itu aja Facebook Facebook saya Ratura Najwa Cakra Buana Ratura Najwa Cakra Buana itu ya masih aktif di jual ikan jepang masih masih aktif kita aktifnya di Facebook sama di telegram kenapa nih alasan Om Derry kenapa bisa jual keluar gitu kenapa nggak jual-jual ke negara sendiri sekarang kan memang jauh punya profitnya di sana Bek ya gitu kita punya profit ikan kita nggak dilirik sama negara kita sendiri iya di sana banyak lebih pengingatnya terus harganya lebih bagus enak juga ya jadi ikan yang beri di Indonesia malah nggak lirik tapi didirik di di luar negeri gitu ya itu kalau boleh tahu pembayaran desainnya itu mau ada apa sih Paypal pakai Paypal pakai wise katanya paypal ini bayarnya nggak langsung ada ada di aman patah ada empat hari atau berapa hari tergantung yang paypal yang kalau Paypal sering digunakan paling satu hari langsung cair Oh iya iya Oh itu dari Paypal langsung transfer ke rekening kita gitu iya Oh enak juga kalau ongkos kirim itu hitungannya kayak gimana ongkos kirim biasanya kalau ke Eropa Amerika itu hitungannya satu piece 75 atau 70 dan kita melalui Pak Jyoti dan Pak Hermann itu sampai sana gitu ya itu shipping untuk dari Indonesia dari Pak Jyoti sampai negara sana nanti untuk transiper sana biasanya si bayar yang bayar Oh gitu kita mah kita mah dari Pak Jyoti ke sana aja gitu ya ada sana kerumahnya itu urusan urusan si pembeli dari dari Pak Jyoti itu nggak langsung ke rumah yang beli nggak ya nggak transiper ya ke transiper Oh gitu ya 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 apa namanya kalau menurut omdiri nih dunia percumpangan sekarang ini di kita nih ini ada lagi buat omdiri untuk menjual lagi sama temen kita di Indonesia gitu ada nggak sih kira-kira iya masih ada Be itu untuk sekarang ya paling kan mereka udah banyak lebih tahu kualitasikan bagaimana kan ya otomatis ya kalau memang ikannya bagus pasti tetap masih dihargain gitu ya makanya paling tingkatin lagi kualitas ikan kita gitu nah ini kosong nih ah ini nanti akan bakal lagi nih ini ada lagi Bek kemarin ini habis dikirim ke Porto Rico Oh Porto itu dari mana USA masih iya dia kayak kepulauan gitu Oh emang-emang apa dia kalau pesen banyak dia ada yang grosir ada yang perekor tapi biasanya di sana ada reseller lagi Oh kalau grosir itu kena berapa kita ikan kita nih untuk nah tergantung ikannya juga Bek kalau saya kalau untuk kayak plakat ya masih yang kau lah tapi kalau untuk emang di hardmoon kita grosir di 45 USD per ekor untuk pengambilan 50 bis masih mahal juga itu 440 USD kan gede tuh ya iya Alhamdulillah Oh one person masih om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om. Nah bener-bener harus apa namanya harus kualitas banget gitu kualitas banget baru biar aku ya mau bayar-bayar tapi amdari tetap eh tetap menikah cuma sekarang mainnya ke luar negeri gitu oke gitu ya 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 kan juga lah gitu aja amdari ah oke ah kok gelap ya ntar bentang-bentang kabar kayak gelap nih nggak anaknya oke kawan-kawan jadi om dari ini jarang terlihat di Instagram karena beliau itu lebih banyak jualnya ke luar negeri kawan-kawan ya ada tiga negara yang menjadi langganannya eh om dari itu jualnya HMO kawan jadi buat kawan-kawan yang apa yang senang sama HMO kawan bisa hubungi om dari ya nama IG nya nanti semuanya ada di deskripsi nomor WA IG dan juga nomor alamatnya juga nanti ada di deskripsi dan komentar di pin oke om dari ini terima kasih banget ya oke beh terima kasih banyak beh semoga semakin maris-maris jika Jepangnya sehat-sehat terlalu amin beh terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton channel ini dan juga semangat untuk dunia Perjepangan salam Jepang Indonesia